Bekerja dengan mouse dan keyboard tidak hanya bicara tentang fungsi tetapi juga gaya alias desain. Selamat datang di Deli Social TV, selamat menikmati video bahasan 2 perangkat Logitech, yaitu Logitech Pebble Wireless Mouse M350 dan K380 Multi Device Bluetooth Keyboard. Kita bahas dulu perangkat yang pertama yaitu Wireless Mouse M350. M350 adalah sebuah mouse yang trendy, baik dari desain maupun warna. Mouse jenis ini memang bukan untuk semua orang. Dengan bentuk yang tipis, tentu saja bagian punggung mouse juga terasa tipis. Di sisi lain, segmen yang ingin disesar perangkat ini adalah mereka yang lebih memilih produk yang ringkas dan mudah diselipkan di mana saja. Kibentuk desain tipis bukan berarti kenyamanan dilupakan oleh Logitech. Bagian punggung memang tipis, tapi Logitech menyematkan spesifikasi salin mode di mouse ini. Suara klik yang dihasilkan cukup lembut dan tidak berisik. Socok untuk digunakan di ruang kerja umum seperti pustakaan, kafe, atau co-working space. Spesifikasi lainnya antara lain adalah kemampuan daya tahan baterai yang diklaim sampai 18 bulan dengan baterai normal AAA. Mouse ini juga bisa bekerja secara otomatis masuk ke mode slip untuk menghemat baterai. Satu spesifikasi penting di perangkat ini yang memudahkan adalah Anda bisa menghubungkan langsung ke perangkat yang memiliki bluetooth, atau Anda juga bisa menggunakan USB receiver. Dua pilihan ini cukup memudahkan terutama bagi Anda pengguna tablet atau laptop dengan slot USB yang terbatas. Sekarang giliran kita akan membahas keyboard K380. Keyboard ini memang bukan keyboard baru dari sisi spesifikasi. Logitech menambahkan varian warna saja. Namun keyboard ini tetap menjadi salah satu keyboard wireless yang menarik untuk segmen tertentu. Mereka yang hidup dengan mobilitas tinggi namun masih membutuhkan mengetik dengan pengalaman full keyboard. Dari sisi desain, keyboard ini memang tidak ringan dengan banget, tetapi tidak berat untuk dibawa mobile. Bentuk touch keyboardnya membulat tetapi tetap nyaman untuk digunakan. Meski bentuknya yang ringkas tetapi keyboard ini untuk kelengkapan bisa dibilang cukup lengkap. Bentuk yang compact dan minimalis didukung pula dengan fitur teknis yang jadi keunggulan utama perangkat ini, yaitu bisa terhubung ke maksimal 3 perangkat dengan sistem operasi berbeda. Ada dedicated button khusus di bagian atas untuk menggunakan fitur ini. Fitur ini tentunya bisa membantu bagi mereka yang memiliki pengaturan kerja berpindah-pindah antara laptop dengan tablet serta ponsel misalnya. Laptop untuk pekerjaan berat, tablet untuk browsing, dan ponsel untuk membalas chat. Anda tidak perlu pindah keyboard hanya tinggal menekan tombol. Keyboard juga bisa langsung terkoneksi dengan Bluetooth jadi tidak memerlukan dongle receiver khusus. Dilengkapi dengan daya tahan baterai yang cukup lama, diklaim 2 tahun, hanya dengan 2 baterai AAA. Kini juga diberikan dukungan perangkat tunak oleh Logitech. Anda bisa mengaksesnya lewat Logitech Options. Yang kita bahas ini adalah varian terbaru dari sisi warna yaitu pink. Logitech juga menyediakan pilihan beberapa warna lain yaitu hitam, biru, dan putih untuk keyboard, serta hitam dan putih untuk mouse. Tampilan warna merah muda ini memang bisa jadi bukan untuk semua orang. Logitech sepertinya ingin menyasar segmen tertentu. Tetapi itu bukan hal jelek. Malah cukup baik, apalagi digabungkan dengan desain yang minimalis serta beberapa spesifikasi yang mendukung segmen pasar yang ingin disentuh Logitech. Yaitu segmen pengguna muda yang tetap mementingkan penampilan kestrasian perangkat, tidak hanya fungsi saja. Itu dia bahasan singkat tentang dua perangkat perlengkapan kerja dari Logitech. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.